Intro Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bersama saya Bu Devi Nah untuk hari ini Saya akan membuat isian Toples lebaran yang Sangat enak dan juga Simple banget Ini saya akan membuat kue Batu batai ya teman-teman Silahkan coba di rumah buat kue lebaran Bisa juga buat Ide jualan Ini bikinnya gampang banget Simak terus ya teman-teman Ke proses pembuatannya sampai selesai Untuk bahannya Disini saya gunakan 6 sendok gula halus ya Ini kita saring dulu Supaya gak ada yang mengerindir Kemudian kita masukkan Margarin Ini untuk margarinnya 100 gram ya Tapi kita tambahkan butter ya Tadi saya sudah campur Untuk butter 1 sendok makan Lalu kuning telur 1 putir Ini akan saya mixer ya Dan ini apa namanya Margarinnya kita bersihkan Di baling-baling sayang Nah sekarang kita mixer ya Ini kurang lebih 5 menitan aja Cukup teman-teman Jadi gak perlu waktu lama Ini kita mixer supaya tercampur rata aja Antara gula halus dan margarinnya Sekarang kita tambahkan Pewarna makanan Ini saya gunakan warna red velvet ya teman-teman Secukupnya aja Atau teman-teman bisa gunakan warna merah Nah kemudian kita masukkan Tepung maizena ya Kalau untuk tepung maizena Disini gunakan 3 sendok makan Kemudian vanili 1 bungkus kecil Dan susu bubuk 1 saset ya Atau 1 bungkus gitu Lalu Tepung terigu Disini saya gunakan 200 gram Atau setara dengan 10 sendok munjung Ini kita saring dulu ya Teman-teman Supaya gak ada yang mengerindil gitu Nah seperti ini tuh Ada yang mengerindil Jadi kita harus disaring Lalu kita aduk ya Ini saya gunakan spatula dulu Nanti kita aduk Dan ulenin menggunakan tangan Oh iya Ini saya tambahkan beberapa tetes lagi Pewarna-warna merah cabai ya Teman-teman Biar warna itu lebih cantik Ini akan saya ulenin menggunakan tangan Dan pastikan tangan kita Sudah dicuci bersih ya Ini kita aduk Sampai adonannya itu Siap bentuk atau jadi kalis ya Teman-teman Jadi Kalau sudah kalis itu Jadi gampang kita bentuk ya Nah hasilnya seperti ini tuh Ini sudah kalis ya Nanti kita sisihkan dulu Ini akan saya siapkan plastiknya Saya gunakan plastik yang bersih ya Untuk ditaruh Apa namanya Kita taruh di dalamnya gitu Nah seperti ini Ini buat alas ya Untuk plastiknya Sebelumnya kita Olesin dulu loyangnya ya Ini saya gunakan Menteges margarin sedikit aja Buat olesan Lalu untuk adonannya Kita pipihkan Ini bisa gunakan rolling pin Bisa juga gunakan botol sirup Jadi manfaatkan aja yang ada ya Teman-teman Akan saya potong ya Ini teman-teman bisa gunakan penggaris Atau sepatula seperti ini ya Kebetulan penggarisnya gak ada Nah Ini sih kita potong Untuk merapihkan pinggirnya ya Teman-teman Nah seperti ini Untuk Panjangnya kurang lebih 2 cm ya Dan untuk Lebarnya nanti kurang lebih 1 cm Dan gitu ya teman-teman Ini kita potong-potong Benar-benar mirip bata ya Jadi ini tuh Tapi rasanya enak teman-teman Untuk kuehnya Ini kita ambil satu persatu Dan kita tata Di dalam loyang Untuk yang baru gabung Selamat datang ya Selamat bergabung Jangan lupa untuk Tekan tombol like Comment dan subscribe Dan juga notifikasinya ya Supaya gak ketinggalan Video berikutnya Terima kasih Ini Apa namanya Untuk satu resep itu Bisa jadi ada 2 loyang Kurang sedikit teman-teman Nah seperti ini Ini hasilnya Setelah selesai tuh Jadi 2 loyang Kurang beberapa Potong aja Ini kita akan panggang ya Pastikan sudah siapkan oven Yang sudah kita panaskan Ini saya gunakan oven tangkring Kita panggang kurang lebih 25 menit Dan gunakan api sedang Ya Nah ini Kita tutup Kita diamkan kurang lebih 25-30 menitan Gitu teman-teman Nah ini setelah matang Kita angkat Dan nanti kita Dinginkan ya Nih hasilnya bagus banget Ini dia teman-teman Ini dia teman-teman hasilnya Tuh setelah matang Ini ada yang agak gosong pinggirnya Gak apa-apa ya Nah tapi masih enak Ini gak terlalu gosong Cuma agak kecoklatan gitu ya Kita diamkan sampai dingin Lalu kita tata ke dalam Topless ya Ini untuk toplessnya Ukuran yang berapa ratus gram Teman-teman ini Banyak banget Kita tata seperti ini ya Untuk teman-teman yang sudah dukung Terima kasih banyak ya Teman-teman atas dukungannya Selama ini Doa terbaik untuk teman-teman Semua Sehat Berkah Dan sukses Selalu Amin Terima kasih banyak Nah ini jadinya Satu topless besar Yang ukuran Segi 4 gitu ya Panjang Nah seperti ini Ini sudah selesai ya Mohon maaf jika ada salah kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati